Halo, selamat siang Ini Kolam Ikan dengan Memakai solar panel Yaitu Pompanya Ada di bawah Yang Dialiri solar panel Kita menuju Ke solar panel Nah ini Akinya nih Pakai 2 aki 100 ampere Kali 2 jadi 200 aki Yang menunjukkan 12.7 Volt Dan masih Tersisa 90% Langsung naik Ke atas Kabelnya Nah ini Inverternya Baterai Kontrol modul Nah ini inverter Kipas untuk Kendingin Jadi udara panas dari Dalam Keluarin Lalu kipas Nah kita tes Ini Tes Pompa Sekarang Voltasenya 12,5 21 ampere Temperaturnya 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 Nah Nah wattnya Dari solar panel 270 watt 270 watt 270 watt Nah ini kabelnya Kabelnya Menuju box Solar panel Nah ini Output dari solar panel 230 watt 17 sampai 18 volt Dan baterai terpakai Sudah mencapai 12,5 Nah ini Beban lagi Menyala kompah Ini ya Kompah Kompah listrik Dan kompah Kolam 420 watt Hampir 2 ampere 200 19 volt Nah ini Di dalamnya Seperti ini ya Jadi Panel Surya Yang dari atas Masuk ke Box panel Yaitu MCB Yang Solar panel Tulisan solar panel Ada aki Importer Jadi MCB Kita pakai Masing-masing Voltasenya 230 Ada ampere Untuk proteksi Proteksi Overload Dan Low Voltaser Nah ini Kita pakai Relay Dan kabel Kebawah Masuk ke MPVT Langsung Ke Beban Nah sekarang Kita lanjut Lihat Solar panel Ya Yang kita Pakai Tompah 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 Air Semi Jet Ini Semi jet Terima Water 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 250 Watt Bang kita Lihat Solar panel kita naik ke atas tangga sekarang jam menunjukkan jam jam 2 jam 3 siang menjelang nah ini suasana siang menjelang sore yang mana panasnya lumayan masih panas nah ini dia solar panelnya ada 3 3 lembar yang mana 1 lembar kapasitas 150 WP jadi 150 WP dikali 3 450 WP sudah lumayan menghasilkan 400 sampai 500 WP untuk listrik ya kira-kira sekian sobat-sobat semoga bisa manfaat nah ini lingkungan dan cuaca yang sangat cerah sekian terima kasih selamat menikmati